Baik, kita nanti coba hubungi lagi Belinda Firda apakah bisa tersambung dengan laporannya. Sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Hakim yang memutus bebas terdakwa kasus penganiayaan pacar hingga meninggal dunia. Gregorius Ronald Tanur dinilai tidak objektif. Sementara itu Komisi 3 DPR RI meminta Makam Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa tiga hakim yang memutus perkara tersebut. Majelis Hakim Pengendilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti dinilai tidak objektif. Sebelumnya, Jaksa menuntut anak mantan anggota DPR RI dari PKB Edward Tanur tersebut dengan hukuman 12 tahun penjara. Pakai Hukum Pidana Azmi Syah Putra menilai, Jaksa sudah sangat teliti dan detail dalam mengungkap motif serta bukti kasus ini. Namun, hakim cenderung tidak objektif dalam melihat bukti yang diajukan Jaksa. Dalam kasus ini cenderung hakim yang tidak objektif. Hakim tidak boleh sesuka hati sesuai seleranya dengan gaya suka-suka melakukan penyimpangan. Karena melihat, kan dalam pidana itu yang paling penting adalah apakah perbuatan atau keadaan pelaku itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Jelas dari hal ini tadi, bagaimana yang tadi disampaikan, fakta dalam persidangan, kejahatan itu ada. Kalau kejahatan itu ada dan apalagi dilakukan dengan sengaja, apalagi tahu akibatnya, atau mungkin akibat yang dipikirkan atau tidak dipikirkan sekalipun, ini resikonya begini. Seharusnya, ini dimintai pertanggung jawaban pidana. Karena dalam kasus ini tidak ada alasan penghapusan maupun alasan pembenaran atas tindakan pelaku. Menyusul putusan kontroversial ini, Komisi 3DPRRI meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa tiga hakim yang memutus perkara tersebut. Wakil Ketua Komisi 3DPRRI, Habibur Rahman, menyatakan, putusan majelis hakim PN Surabaya tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Komisi 3DPRRI meminta kepada Mahkamah Agung dalam hal ini bawas dan Komisi Yudisial untuk memeriksa tiga hakim tersebut. Yang kedua, kami meminta kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan kasasi dan memori kasasi yang diajukan berkait perkara ini benar-benar kuat argumentasi hukumnya. Yang ketiga, kami mewajibkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada keluarga almarhum. Nah ini kesimpulan dibuat, karena sejak awal kami juga sudah mendapat banyak sekali bahan, mendapat banyak sekali masukan, termasuk rekaman-rekaman video. Dan tadi keterangan yang sangat klir dan jelas dari puasa hukum almarhum, bahwa keputusan ini memanglah keputusan yang sangat-sangat dipertanyakan keadilannya, yang melukai rasa keadilan masyarakat. Putusan bebas terhadap Ronald Tanur juga memicu kelompok protes dari masyarakat dengan mengirimkan karangan bunga ke pengadilan negeri Surabaya berisi kecaman terhadap putusan majelis hakim. Putusan majelis hakim dinilai janggal dan tidak adil.